7 Cara Membuat Rak Piring Sendiri Dapur merupakan salah satu area yang penting dalam berbagai jenis-jenis rumah tinggal. Keberadaan dapur dalam hunian memiliki peran sebagai area memasak serta menyajikan makanan. Tidak hanya itu, dapur juga merupakan tempat untuk menaruh makanan dan terkadang juga menjadi area makan keluarga. Apabila dapur dan ruang makan menjadi satu, karena aktivitas memasak ini, dapur sangat rentan untuk mengalami kotor. Terlebih di dalam dapur terdapat banyak perabot dan peralatan yang digunakan. Mulai dari perabot untuk memasak, alat kebersihan rumah, perabot untuk makan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu sistem penyimpanan di dalam dapur menjadi kunci utama agar dapur selalu rapi. Untuk merapikan peralatan dapur seperti piring, gelas, sendok, Anda akan membutuhkan tempat untuk meletakkannya. Salah satu perabot yang tidak luput digunakan ini adalah rak gantung. Rak gantung juga digunakan sebagai cara menata peralatan dapur. Cara menata dapur kontrakan hingga cara menata dapur sempit sederhana. Maka dari itu jangan heran jika rak gantung banyak digunakan di berbagai hunian rumah. Selain itu rak gantung juga memiliki manfaat. Beberapa manfaat di antaranya adalah sebagai berikut. Dapat membantu merawat peralatan makanan dan memasak tersimpan dengan baik dan tidak merusak. Kualitasnya Dapat menjaga kebersihan ruang dapur dan makanan juga dapat tersimpan dengan baik. Suasana dapur lebih nyaman, lenggang dan mendukung mobilitas pergerakan. Memudahkan Anda untuk menemukan peralatan yang dicari. Berdasarkan beberapa penjabaran tersebut, maka tidak diragukan lagi kalau rak gantung memiliki peranan yang tinggi dalam dapur rumah tinggal. Rak gantung sendiri dapat ditemukan di berbagai jenis toko dan pusat perbelanjaan. Namun pernahkah terpikir oleh Anda untuk membuat rak piring sendiri? Caranya sebenarnya sederhana dan sangat mudah lho. Membuat rak piring sendiri juga dapat memanfaatkan bahan-bahan yang Anda miliki serta menghemat. Budget Penasaran? Sebelumnya Anda perlu menyiapkan beberapa bahan berikut ini. Sebilah papan dengan ketebalan minimal 2,5 cm Penggaris dan pensil Cat kayu dan kuas Mur dan obeng Siku penyangga 2 buah Setelah bahan-bahan terkumpul, selanjutnya adalah proses pembuatan. Berikut ini adalah cara membuat rak piring sendiri. 1. Menentukan tempat Sebelum hendak memasang, Anda perlu menentukan sisi dinding mana yang akan digunakan untuk meletakkan rak gantung tersebut. Pastikan permukaan dinding terbebas dari hal-hal yang dapat menghalangi seperti lemari dan sebagainya. Dari dinding tersebut, tentukan ukuran dimensi rak gantung yang Anda inginkan. Serta jangan lupa tentukan ketinggian rak gantung dari lantai. Jangan sampai terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Anda juga dapat mendesain rak gantung tersebut menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan Anda. 2. Menyiapkan kayu Selanjutnya siapkanlah sebilah kayu. Pastikan kayu ini merupakan jenis kayu konstruksi yang bukan termasuk ke dalam jenis kayu yang tidak dimakan rajap. Kemudian kayu tersebut dipotong dengan ukuran panjang dan permukaan yang sudah ditentukan. Yakni harus cukup untuk menampung dimensi piring. Kurang lebih ukurannya sekitar 30 cm dengan panjang terserah pada Anda. 3. Mengamplas dan mewarnai kayu Kayu tersebut kemudian diamplas permukaannya hingga halus. Setelah itu cat permukaan tersebut dengan menyesuaikan pada warna cat yang indah dan sejuk. Permukaan kayu yang sudah dicat kemudian dikeringkan. Baru setelahnya disisihkan. 4. Membolongi kayu Kayu tersebut kemudian dibolongi pada bagian bawahnya, menyesuaikan dengan self-bracket. Bilah kayu ini nantinya akan diletakkan pada bagian atas siku-siku supaya posisi kayu tetap dan tidak bergeser. Jika Anda tidak ingin repot-repot melakukan hal ini, Anda sebenarnya bisa langsung membeli papan rak yang sudah siap jadi serta terukur. 5. Menandai dinding Tahap selanjutnya adalah membuat garis lurus yang disesuaikan dengan panjang papan pada tembok yang akan diletakkan rak gantung. Penandaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kemiringan pada proses pemasangan. Tandai bagian dinding, kemudian buatlah lubang dengan menggunakan bor. 6. Menyiapkan siku aluminium Kemudian siapkanlah self-bracket aluminium yang akan digunakan. Lalu pasangkan self-bracket dengan menggunakan mur dan juga obeng. Atau Anda juga dapat menggunakan paku dan juga palu. 7. Finishing Pabila self-bracket sudah terpasang dengan kuat, Anda baru dapat meletakkan kayu yang sudah dicat tersebut di bagian atasnya. Kemudian lubangilah kayu sesuai dengan posisi bolongan yang telah dibuat. Kedua benda tersebut kemudian disatukan dengan menggunakan mur atau paku. Rak gantung pun siap digunakan. Cara membuat rak piring sendiri sebenarnya sangat mudah dan sederhana. Cukup mengukuti langkah tersebut dengan teliti dan cermat. Demikianlah beberapa tips dan trik yang dapat Anda lakukan sebagai cara membuat rak piring sendiri. Yang baik dan benar. Inilah 7 cara membuat rak piring sendiri. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.